oke selamat datang di channel saya disini saya akan berbagi cara pisau warna di photoshop untuk pemula jadi untuk pemula juga saya rasa bisa diterapkan di kaos berhasil 100% akan berhasil meskipun tidak tahu sama sekali tentang photoshop oke langsung saja disini saya pakai photoshop cs6 kita buka photoshop oke untuk photoshop cs berapapun bisa diterapkan karena semua photoshop itu sama cuma beda dari tampilan menu jadi kalau teman-teman ada yang pakai cs6 atau cc berapapun itu sama saja cara pisau warna di photoshop dan nanti hasilnya juga sama waktu disablon di kaos oke langsung saja kita buka file kita open disini saya akan mencari gambar yang oke ini kita open nah ini sudah ini gambar yang akan kita pisau warna sebelumnya untuk teman-teman kalau pisau warna diusahakan agar resolusi dari dari foto dari gambarnya itu sudah besar jadi kalau dapat dari google itu jatah kecil kita besarkan sesuai dari gambar yang akan kita sablon nanti di kaos kalau bisa kalau membesarkan disini image image size kita lihat di dokumen size ini sudah saya setting di lebarnya 30 panjangnya 37 dan resolusinya diusahakan 300 pixel ini untuk kaos depan jadi saya setting seperti ini kita klik ok nah oke ini sebenarnya ini file juga dapat dari google kemudian saya trace saya trace ulang supaya gambarnya lebih tajam nah kita lihat nah lebih tajam oke langsung saja kita bisa kita pergi ke channel oh iya teman-teman ini ada gambar sudah saya apa sudah saya simpan file png jadi ini backgroundnya kosong nanti bisa dikasih untuk warna kaos apapun bisa ini nanti kita pergi ke channel setelah itu kita klik ini pojok pojok sini klik new spot channel new spot channel nah di new spot channel ini kita klik color klik color nah ini misal kita warna kaos kita warna hitam hitam kita keser ke hitam klik oke ini kaos kita klik kaos ini solidinnya 100% kita klik oke nah ini file kaos sudah ada di kaos kita klik di kaos kita kontrol kontrol ini karena ini bahan bahannya jadi kita kontrol i lanjut kita ke rgb lagi rgb oke ke rgb ke rgb kalau kita mau pengen mengambil warna dasar semisal kita mau pengen dasarin warna putih bisa langsung ke ini aja karena ini file png dan kita langsung ke layer kita klik kontrol klik di layer nah ini sudah terseleksi semuanya nah ini sudah terseleksi kita pergi ke layer lagi kemudian kita klik yang bawah ini save selection as channel kita klik nah sudah ada jadi alpha 1 ada kontrol d untuk menghilangkan seleksi kemudian kontrol i untuk membalikan warna karena nanti untuk menjadikan film kita harus benar-benar menjadikan hitam file dokumennya oke kita klik dua kali di alpha 1 klik dua kali nanti muncul nah ini alpha 1 kita ganti warna jadi putih putih ini karena ini nanti tintanya putih kita klik spot color kemudian di color kita ganti warna putih ini warna putih klik oke terus solidinya kita jadikan seratus karena kita ingin kita ingin solid nanti biar hasilnya juga bagus kita klik oke 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 kemudian kita klik RGB diusahakan ini dari warna kaos sama putih tadi yang hasil bisa tadi kita kita tutup biar tidak kelihatan klik di RGB ini ini sudah warnanya biru semua kemudian kita klik select color color sekarang kita mau ambil warna apa dulu terserah kita kalau kita mau sampel kita sampel aja jangan ambil disini karena ini file vector kalau separasi mengambil disini juga gak apa-apa biasanya ambil disini saya kalau untuk file vector saya ambil di sampel color kita klik sampel color kemudian kita arahkan cruiser ke warna yang kita pisah dulu misal kuning kita klik di warna kuning nah ini sudah berubah usahakan ini selection yang dicentang kemudian kita invest jadi membalikan warna sebenarnya kalau gak di invest juga apa-apa nanti setelah dipisah di invest juga apa-apa saya biasanya tidak saya invest karena saya ingin melihat dari detailnya sini nanti kelihatan kalau kita geser ini akan meredup maka detailnya kurang kalau kita geser lagi dia makin detail nah ini 190 terserah teman-teman mau pengen setetel apa klik ok setelah ok kita klik lagi save selection as channel ok kita klik nah ini sudah dapat alpha 1 kita ctrl D untuk menghilangkan seleksi tadi ctrl d kemudian kita ctrl i ctrl i nah ini sudah ke ctrl i kita klik dua kali alpha 1 klik dua kali kita pilih spot color ini warnanya kita ganti namanya kita ganti kuning kuning ok solid ini kita ganti 100 ini color warnanya kita cari warna kuning nah sudah ini warna kuning ok kemudian kita klik ok nah ini sudah warna kuning kita lihat nah ini sudah ada warna kuning sama putih ini warna kaosnya oke kita kembali lagi ke RGB usahakan yang hasil bisa warna tadi tertutup semua ke RGB kemudian kita pilih select color corrent sample color sudah sample color karena tadi sudah di setting sample color kita tinggal klik di warna yang kita bisa lagi oke yang merah kita klik ok kembali ke save channel as selection ctrl d jangan lupa ya ctrl d dulu ctrl kita klik di alpha 1 ctrl i ctrl ctrl i kita klik dua kali alpha satunya dua kali nama kita ganti merah merah oke kemudian kita ke spot color ini sudah warna merah jadi kita usah diganti lagi kita solidinya 100 oke nah ini sudah dapat 3 warna kita tinggal mencari warna hitam oke ini warna hitam seperti tadi sama select color warna hitam kita klik di warna hitam oke siapa selection kita ctrl d ctrl i kita klik dua kali buat color kita cari warna hitam oke kita 100% nah oke sudah jadi ini bisa warna sudah jadi di kain warna hitam teman-teman kalau bukan kain kaosnya warna hitam kita bisa berubah disini di kaos klik dua kali di kaos color nya kaosnya warna biru kita klik aja di warna biru nanti akan berubah jadi warna biru jadi ini background sesuai dari kaos nya misal kita klik warna hijau sudah berubah warna hijau jadi ini adalah dasaran untuk kaos kita cancel saja karena kaosnya yang kita cari nanti adalah hitam oke nah ini yang penting buat teman-teman kita lihat hasil seleksi tadi biasanya itu ada warna yang apa itu bahasanya tempat reset saya nah ini ini kan ada putih-putihnya nah ini kalau bisa itu kita kasih outline nah untuk teman-teman mungkin apa merasa merasa belum puas ya karena ini melihat ada gerigi kalau di korel enggak ada sebenarnya itu enggak ada masalah nanti hasilnya juga solid bagus nanti hasilnya itu sama saja ini karena di zoom jadi kalau di zoom untuk photoshop kalau kita di zoom pasti peta-peta seperti ini tapi sebenarnya kalau nanti diberi hasilnya bagus seperti gambarnya detail nanti oke untuk mengatasi ini kita kita kasih outline outline dulu ini kalau bisa dikasih outline warna merah jangan warna hitam karena warna hitam nanti dicetak terakhir tapi kalau teman-teman tidak perlu tinta warna hitam juga bisa tapi tidak perlu dikasih dasaran kita sebentar contohnya tapi hasilnya kurang bagus ini untuk dasaran hitam sebenarnya tidak dikasih warna hitam juga tidak apa-apa jadi warna putihnya tidak dijadikan dasaran jadi warna putihnya itu nanti dibuat bisa warna jadi tidak ngeblok seperti tadi oke kita langsung ke outline tadi kita klik di warna merah ini kita mengasih outline warna merah tekan control klik oke sudah terseleksi kita ke select modify x4 lah ini x4 biasanya saya pakai 3 atau 4 sampai 5 tergantung dari meja yang kita pakai kalau meja saya itu ada geser sudah aus seperti itu saya biasanya kasih x4 5 atau 4 lebih 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 lebar lagi dan disini saya cuma kasih 3 kita lihat nah ini sudah seleksinya sudah melebar kita tinggal kita tinggal tekan out sama delete usahakan ini tetap di warna merah yang terseleksi kemudian background usahakan ini warna hitam kita alt delete kita alt delete nah warnanya sudah putih-putihnya sudah tidak ada karena ini outline-nya sudah kita ctrl d ctrl d oke kita lihat lagi mana lagi disini kita lihat guna kuning kuning juga ada warna putih-putih ini kita lihat ini warna putih kita ctrl klik di warna putih ctrl klik di warna putih seperti tadi select modify fungsinya modify expert ini adalah untuk outline kalau di corel outline kita klik ok di kuning kita alt delete sudah lihat teman-teman warna putih-nya sudah hilang kita ctrl d ctrl d ok sudah siap sudah siap dipisah kalau sudah siap dipisah di RGB ini kita klik semua ini ini sudah terseleksi kita delete delete yes terutama juga di kaos juga tapi sebelum kita delete kaos kita kasih register dulu kita kasih register kita tarik ini cluster ini lagi untuk meluruskan biar kita enak nanti kita tekan shift kemudian klik di warna yang kita bisa tadi kemudian kita kasih register nah ini sudah register nanti cari teman-teman cari disini untuk register ada nah ini oke sudah oke kita besarkan shift geser biar kita klik shift kemudian geser klik geser kita lepaskan kemudian lagi kita shift geser klik geser oke sudah kemudian lagi yang bawah shift klik geser kemudian lagi kita saya kasih 4 karena biar nanti waktu cetak di kaos lebih enak lebih persisi nanti hasilnya bisa persis kita lihat tiap warna kita tutup dulu warna kaosnya nah ini warna putih sudah ada register nya nah ada register nya oke kita lihat kuning juga sudah ada register warna hitam hitam juga semua ada register oke register sudah kita kasih kemudian kaos untuk kaos channel di kaos kita hapus saja oke oke nah disini sudah terpisah semua kita tinggal memisahnya satu persatu untuk di print jadi kita klik di pojok sini kita klik kita split channel nah sudah jadi ini sudah jadi kita tekan windows kita melihat warna hitam ini warna hitam ini warna kuning ini warna merah ini warna body nah untuk untuk proses ini tinggal print dan untuk proses sablonnya teman-teman bisa sablon dari warna yang paling mudah jadi tadi kita pasisah warna dari yang putih kita sablon dasaran dulu warna putih kemudian warna kuning terus warna merah kemudian warna hitam oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat channel saya dan jangan lupa di subscribe ya ya